Tolak ukur keberhasilan dunia pendidikan dasar tidak lepas dari pencapaian baca tulis hitung atau calistung oleh siswa didik, seperti pada daerah-daerah lain di wilayah Papua maupun Indonesia pada umumnya. Barudin Lahati SPD-MPD selaku Koordinator Pengawas Kabupaten Merauke dalam arahannya bertempat di Aula SMA Negeri 1 Merauke, Kamis 26 Juli kepada 305 guru kontrak SD dan SMA Kabupaten Merauke tahun 2018 yang ditempatkan pada wilayah 15 distrik dan kampung, menyeroti calistung di wilayah Kabupaten Merauke yang masih belum mencapai progres seperti yang diharapkan, khususnya di wilayah pedalaman. Terkait hal tersebut, para guru kontrak diminta melakukan inovasi dalam teknik pembelajaran, mengacu pada penerapan kurikulum 2013. Khususnya di wilayah kampung dan pelosok, jangan terlalu terfokus pada pembelajaran di dalam kelas semata. Namun dapat mencoba nuansa alam, dicontohkan di bawah pohon rindang, di pinggir sawah, dan tempat strategis lainnya. Hal tersebut berangkat dari kondisi anak-anak di pelosok yang sudah biasa hidup bebas di alam, sehingga ruang kelas seringkali dirasakan malah sebagai sebuah pencara. Selain itu, Baharudin juga menekankan tentang metode didikan jangan sampai mempergunakan pola kekerasan, baik secara fisik maupun bentakan, untuk menghukum, sebab hal tersebut menjadikan orientasi kepatuhan siswa hanya karena takut, bukan karena disiplin.